Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada tanggal 29 November 2021 Kela dilaksanakan sosialisasi produk hukum dalam Pramuka dan sosialisasi super aplikasi Pramuka Jawa Barat yang diikuti oleh seluruh kuacap, kuaran, dan mengustupan yang ada di Jawa Barat secara virtual Dari Aula di Sekolah Jawa Barat Kak Lid menyampaikan bahwa super aplikasi Pramuka Jawa Barat merupakan sebuah inovasi baru yang dibuat kuadai Jawa Barat sebagai media informasi yang digunakan anggota Pramuka di Jawa Barat untuk saling berbagi informasi demi kemajuan gerakan Pramuka Kuadai Jawa Barat Kemudian, dicampaikan kepala Kes Bank Hall Provinsi Jawa Barat tersebut bahwa pada tanggal 4 Januari 2022 rencananya akan grand launching super aplikasi Pemuka Jawa Barat oleh Ketua Kuadai Jawa Barat KA Talia dan sekaligus akan menggelar lembah secara virtual dan peserta mulai dari kemampuan siaga, penggalang, penegak, dan pandega Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka peningkatan kerjasama dan persiapan penerimaan mahasiswa baru Kuartai Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat melalui Komisi Kerjasama dan Kemikraan melaksanakan kunjungan kerja kembali Kali ini kunjungan ke Universitas Islam Negeri Sunan Gunung di Jati Bandung Pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi Kerjasama dan Kemikraan Aseng Junaidi mengatakan bahwa Kuadai Jabar ingin melakukan kerjasama atau audiensi dengan UIN Sunan Gunung di Jati terkait penerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi Pramuka Dan Alhamdulillah pihak UIN SGD memberi respon positif tentang jalur prestasi Pramuka ini dan untuk selanjutnya akan dilakukan MOU Sekian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan Terima kasih telah menonton!